yang dibiarkan oleh aparat keamanan ini bener-bener jelek sekali bagi kehidupan demokrasi di Republik ini padahal diskusi itu bagus ya ada Prof. Din Samsudin ada sahabat Refli Harun ada Mas Saididu ada juga Bang Marwan Batubara ada juga Bang Rizal ada juga kemudian sahabat-sahabat yang lain tentu termasuk Bang Tata Ksantra selaku penggagas diskusi Forum Tanah Air ada juga Maizhen Sunarko ada juga Brickson Hartoyo yang kemudian ada dalam diskusi itu dan berbagai tokoh yang lain ada juga Bu Meri, penggiat wanita diskusi ini membicarakan kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja tiba-tiba setelah brutal dibubarkan oleh kelompok yang sangat tidak gentle ya, kemudian menurut saya sangat-sangat sebenarnya dia penakut ya karena menutupi wajahnya dengan masker ya gitu dan tadinya dia teriak-teriak di luar gak apa-apa silahkan demo ya pakai kijang merah yang biasa digunakan demo itu ya itu sudah biasa itu ya itu disebut sebagai kelompok 58 apa hubungannya dengan 58% ya nah itu itu kemudian muncul sehingga apa? kita kemudian jadi berpikir-pikir jangan-jangan dibalik itu semua mereka itu sedang cari muka dengan ini nah dengan dia lain waktu saya akan jelaskan filosofi tentang sang Petro ini ya Petro dati ratu ya gitu artinya jadi ratu itu Petro jadi raja bukan hanya raja Jawa tapi ini raja di dunia pewayangan harusnya Petro itu ya sudah Petro tidak jadi ratu kalau jadi ratu buyar semuanya ambiar lain kali ya saya jelaskan filosofi ini karena Petro jadi ratu itu sudah saya pentaskan semenjak tahun 2014 ya 10 tahun yang lalu saya sudah meramalkan kondisi semacam ini tapi hari ini memang benar-benar terjadi dan ini buruk bagi iklim demokrasi di Republik Indonesia untuk teman-teman jangan kemudian lelah untuk berjuang perjuangan kita belum selesai dan untuk presiden terpilih Pak Prabowo Sudianto ya jangan biarkan kehidupan semacam ini masih terus terjadi di Indonesia atau pemerintah mendatang akan sama saja dengan resim sekarang selamat menikmati selamat menikmati